Penempatan yang tidak pasti menyebabkan beberapa imigran Rohingya jatuh sakit. Sebagian dari 135 pendatang asal Myanmar ini melemah, bahkan dua imigran harus dirawat lantaran kelelahan dan tidak cukup istirahat. Para imigran yang dikumpulkan di lantai dasar Balai Mesraya Aceh, BMA menderita demam, lantaran tidur di bawah kolong tanpa sirkulasi udara yang memadai. Beberapa anak-anak imigran Rohingya kedinginan akibat tidak ada selimut. Seorang imigran Rohingya perempuan yang sempat dirawat di rumah sakit harus dikembalikan ke penampungan lantaran menunggu kejelasan penanganan. Mereka masih ditemani para relawan terutama dari Palang Merah Indonesia, PMI. Kondisi yang ini cuma ada satu-satunya yang demam, dan menunjukkan sapi selimut yang untuk pengajar Ramadan. Kita yang bisa mengelola dalam kejelasan penuh. Dan untuk SMI yang sudah dikumpulkan kejelasan penampungan lantaran yang sudah dikumpulkan kejelasan penampungan lantaran yang sudah dikumpulkan. Mereka di pingpong kemana-mana menyusul penolakan warga yang masih keberatan atas kehadiran pencari suaka ini.